Oh iya, gimana kalau ini tentang Tadarus Ustazah Seringkali kan kalau perempuan yang sedang head itu ya Atau yang sedang head, sedang nifas merasa Duh kalau ngaji gimana nih cara ngajinya gitu Karena katanya gak boleh pegang Al-Quran gitu ya Terus gimana nih cara ngajinya biar bisa tetap ngaji gitu Walaupun dalam kondisi head gitu Jadi sebetulnya ini adalah masalah istilah full ulama Terkait dengan apakah perempuan boleh memegang Al-Quran atau tidak Nah jadi ada yang berpendapat tidak boleh Ada yang mengatakan boleh, ada yang menyebutkan makruh Tapi kalau kita kembali kepada dalil pijakannya Itu kan ada di surat Al-Wakiyah Tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi orang yang suci Nah makna mutuh harun ini yang kemudian Mesti kita fahami bahwa mutuh harun ini adalah orang yang suci Artinya kan kita manusia ini gak suci ya Mahat yang suci ya Artinya kita bukan terbuat juga bukan dari jadinya najis gitu Jadi tidak apa-apa Bahkan dalam rumusan beberapa fatwa-fatwa ulama ya kan Baik yang dalam organisasi seperti majlis tarjih Itu juga menyebutkan tidak apa-apa membaca Al-Quran Hanya memang adabnya kita berbudu Tapi kalau dalam kondisi kita sedang haid Boleh tetap membaca atau mungkin meruja'ah Dan tadarus itu kan tidak maknanya bukan hanya membaca Tetapi juga mengkaji lebih dalam Mendalami mentada buli Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!